Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat tahala dari amalan kita sebagai anaknya. Terima kasih. Jangan sampai sehari cuma lima kali pada solat doakan orang tua. Kurang. Kita lalih. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadith, Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi tidak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Baca fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja. Boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua, membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tersyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayat. Hafalkan. Jangan. Kan kita enggak setahun sekalinya. Jarang. Kadang memang dua bulan bisa sekali, kadang sebulan dua kali. Kadang dua tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi. Ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari. Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu, susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi. Wa'adha bil qabr. Itu lengkap. Pakat lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya. Warham humma wa'afihima wa'afu'an humma. Dan seterusnya. Tinggal diganti dengan humma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusih sholat fardu. Assalamualaikum kanan. Assalamualaikum kiri. Wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beri spirit silahkan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat janazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita nggak sibuk menghafal ulang, ya nggak? Sudah melengket di kepala sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusih sholat fardu. Setelah wirid, kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek, nenek, yang lainnya, tinggal humma aja sudah. Allahumma jullahum, warhamhum, wa'afim, wa'afu'anhum, wa'akim, nuzulahum, sampai seterusnya. Begitu saja. Nah, itulah pertama. Doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur, sampai ke surga nanti. Memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Boleh kita memintakan ampunan untuk Allah? Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya nggak bisa. Allahummaqfulli walidaya gitu, nggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh nggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya nggak pernah beramal. Yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan. Terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Nggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Hafalkan doa. Itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak nggak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan. Dibiayai. Diantar. Dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung nggak bisa dititipkan. Agar menjadi anak soleh solihah dipondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian nggak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak nggak bisa lepas dari peran orang tua baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala. Orang tua jelas dapat. Selehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga. Bila mampu infaksona ke atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silahkan badalkan. Sampai nggak? Sampai tentu saja. Kalau dibolehkan syarat syari berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'al laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang nggak? Nggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, sahum nazar untuk orang tua. Kalau sohih ini sohih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua kata lainnya tidak berbenturan. Bagaimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal nggak? Ya iya masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan, dia nggak ikut mengelola perusahaan. Dapat nggak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menelola saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga kan nggak ada? Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi, doakan ampunan, rahmatkan seterusnya. Ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh-soliha, dan banyak berinfak, bersonak, atau senama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, InsyaAllah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu ala.